Katanya, bintitan itu bisa menular? Bintitan itu bisa nular kalau ada kontak langsung. Jadi misalnya megang... Jadi abis megang sini terus megang kita gitu? Iya, atau lewat benda misalnya kita berbagi pakai dengan pasien yang ada bintitannya, misalnya berbagi pakai handuk, atau sarung bantal, atau kosmetik yang dioles ke mata. Itu bisa nular, tapi kalau liat-liatan itu mitos. Ini kita ngomongin soal pengobatan. Kalau tadi karena sempat di-mention juga pengobatan. Sebenarnya pengobatan untuk si bintitan ini gimana? Karena kata doksan tadi boleh bisa dengan pengobatan sendiri, tapi juga perlu ke dokter. Nah, kapan kita pengobatan sendiri? Kapan yang kita harus ke dokter? Iya, kalau ngobatin sendiri, kalau dia sakitnya banget, boleh ditambah perendah nyeri. Misalnya parastamol, atau misalnya asam mefenamat, obat-obat perendah nyeri boleh dikonsumsi. Terus untuk benjolannya sendiri bisa dibantu diredakan dengan cara mengompres pakai handuk atau kain yang dibasahi dengan air hangat. Tapi kainnya itu jangan sampai netes-netes gitu loh. Oh, jadi yang penting lembab aja ya? Karena kalau netes-netes, kemana-mana gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi cuci muka. Mandi. Jadi pakai dibasahi, dilebabkan dengan air hangat, ditempel kira-kira 10-15 menit. Tapi jangan ditempel terus-menerus, karena kalau ditempel berapa menit kan lama-lama angetnya berkurang kan. Kalau angetnya udah berkurang, dimasukin lagi ke air hangat. Jangan marah dok, udah. Tenang dah. Udah, diulang. Takut bintitan. Terus diulang lagi, direndam handuknya direndam air hangat lagi, tempel lagi. Sehari boleh diulang tiga kali, empat kali, lima kali boleh. Ini kita masih membahas pengobatan sendiri ya. Katanya kalau pakai kantong teh hangat, ini juga bisa mengobati benar gak dok? Bisa, boleh. Yang dianjurkan biasanya yang green tea. Oh, agak mahal memang ya. Green tea yang green tea ya. Dan kalau bentitannya di kiri dan di kanan, gunakan kantong yang berbeda. Jadi dua, jangan medit ya. Buat akiri mata kanan. Terus kalau misalnya gak mau, kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak suka merasakan basah dari lembab gitu ya. Boleh menggunakan kompres hangat yang kering. Oh, bingung kan kompres hangat yang kering. Iya, makanya baru mau nanya. Baru mau nanya. Jadi ambil beras, atau apapun lah itu mau beras ketan, pokoknya bentuknya biji-bijian gitu di sangrai. Atau kalau punya microwave, masukin microwave sebentar. Letuk gak ya? Jangan deh di sangrai aja. Iya, makanya takut meletuknya terus. Tapi kalau jagung di sangrai jadiin. Iya kan, kita gak jagung dok. Iya, di sangrai sebentar supaya agak hangat, terus dimasukin ke dalam kantong kain, dikompresin boleh. Jangan untuk diantukkan ke kepala orang. Boleh, prinsipnya dibikin hangat. Berarti kantong ini bisa ya? Bisa. Tapi ada yang bilang dulu saya sempat bintitan waktu SD katanya. Kan karena tadi konsepnya adalah dengan yang hangat-hangat dok. Jadi sempat ada yang bilang, udah kalau memang... Dimarahin aja biar dia panas hatinya. Iya, dipisuh-pisuhin. Enggak dong. Jadi katanya, katanya. Ini kayaknya sih mitos, J. Iya, mitos bener. Lah kan kalau udah katanya, itu kan mitos. Bener, bener. Jadi gak usah ditanya lagi, udah kan. Namanya juga katanya. Jadi katanya ini ngambil nasi segenggam. Terus begini dok. Sebenernya boleh. Enggak, sebenernya boleh. Karena prinsipnya kan memberikan panas. Ih, melepuh gak sih dong? Iya, jangan nasi panas. Eh, maaf, maaf. Tuh. Nasi hangat. Dikoreksi nasi. Kalau nasi panas, bikin nasi goreng. Nasi hangat. Nasi panas, jadi masak nasi goreng di sini. Iyi, tambah kecap. Aduk, bumbu, masak di sini. Kelur-kelur. Iya. Dari sini terus ke sini. Berarti hangat ya. Iya, hangat. Tukan panas. Berarti bisa? Bisa. Berarti bukan mitos, sahabat sonora. Kalau panas, jangan. Angat bilangnya. Karena prinsipnya kan hampir sama seperti yang kering tadi itu. Nasi digenggam, terus digini. Boleh. Kalau, iya, udah bener. Udah gak usah ditambahin gimiknya. Udah kebanyakan. Itu tadi kalau misalnya kita pengobatan sendiri. Kalau dari dokter, berarti kapan? Untuk pengobatannya. Kalau misalnya gak sembuh-sembuh. Atau dia tambah lama-tambah besar. Atau nyerinya gak hilang-hilang. Itu dia bisa sampai bengkak gitu? Bisa. Dia sampai infeksinya bisa meluas sampai ke pipi. Sampai ke... Iya. Kalau bakterinya nakal. Atau daya tahan tubuhnya buruk. Bisa meluas. Nah, ketika terjadi sakit yang tidak kunjung meredak. Kok gak sembuh-sembuh gitu. Terus kok meluas kemana-mana. Kok menyebabkan demam. Atau disertai dengan gejala-gejala lainnya yang gak biasanya. Itu berobat ke dokter. Biasanya sama dokter akan diberikan antibiotik. Bila perlu antibiotik yang gak cuma oles. Tapi juga yang diminum. Dilihat keadaannya. Karena ini pemberian obat sesuai kasusnya. Orang per orang. Nah, ini katanya kalau misalnya gak diobati dengan benar. Si Binti Tan ini katanya beresiko bisa jadi kista. Benar gak dong? Benar. Oh, serius? Serius. Kok bisa? Karena tidak diobati dengan benar. Udah tau deh jawabannya dok sampah sih kayak gitu. Kok bingung? Kok bisa? Ya bisa lah. Kenapa gak bisa? Kok gak bisa? Iya gak tau maksudnya. Kenapa gak bisa? Karena dari Binti Tan terus tipe-tipe jadi kena kista. Iya bisa. Karena dia kalau gak diobatin, dia menggumpal-gumpal di dalam, dia jadi kista. Biasanya kita sebutnya kalazion. Kista aja udah. Iya kista. Dan itu pisau bermain. Hah? Iya. Gimana? Dipotong, dikeluarin. Oh, operai. Pisau bermain. Di sini, di daerah sini ya masih? Iya, dimanapun lah itu. Tapi biasanya kalau yang menjadi kista itu biasanya yang ada di dalam kelopak mata. Wuh! Jadi ya sahabat sonora. Tapi sebelum pisau bermain, biasanya dicoba dulu pakai antibiotik, pakai kortikosteroid gitu. Dicoba dengan beberapa obat kalau misalnya obatnya gak mempan gitu. Baru bisa next step-nya pisau bermain. Tapi tenang sahabat sonora, gak berasa sakit kok. Iya kan. Ya tetap namanya. Kan dikasih. Iya anestesi sih bener. Cuman kan tetap ke belakang. Iya sakit dikit lah. Enggak masalahnya waktu pisau bermainnya gak kenapa-napa. After effectnya sahabat sonora. Kayak nyuk 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 nyuk. Iya makanya jaga supaya jangan. Kan tadi udah ada pencegahan. Nah ini yang baru mau ditanya pencegahannya gimana dok San? Iya. Jangan jorok. Jangan jorok. Pinter. Jangan jorok-jorok. Terus jangan apa lagi? Jangan jorok. Iya jorok. Terus. Iya. Pakai maskara jangan... Ya harus dibersihin. Iya dibersihin. Jangan sampai Oh malah saya udah ngantuk gitu. Misalnya abis pulang malam udah lah. Aku tidur aja gitu. Capek. Jangan dibersihin dulu. Terus pakai maskara juga jangan sampai yang expired. Pakai eyeliner. Pokoknya segala sesuatu yang diletakkan. Diletakkan. Yang dioles di daerah mata. Biasanya 6 bulan buang. Punya sesa berapa lama ya? Belum. Kayaknya dari tahun itu ya waktu pandemi. 1973 gak sih itu kayaknya? Bukannya dari sejak pandemi. Bukan hanya pandemi. Itu udah kering kerontang gitu. Berarti... Oh pakai arang mungkin ya? Biar agak smoky-smoky. Kalau pakai arang sih gak apa-apa. Gak ada expired nih kalau arang. Tapi itu tadi adalah cara mencegahnya dalam hidup. Iya. Terus jaga kesehatan. Karena kalau kesehatan kita baik, penyakit juga susah melekat. Tung si bintitan bintitan. Cuci tangan kalau mau naruh sesuatu ke daerah mata. Oh iya. Ini terlebih untuk yang pakai softline-nya juga ya dok. Harus rajin-rajin cuci tangan nyanyi. Selamat ulang. Tapi terlalu sering cuci tangan juga gak bagus. Kenapa ilang nanti tangannya? Tambah kecil gitu. Sabun batang dong. Tambah lama-lama kecil. Udah kepanjangan kita. Berarti aman untuk cara mencegahnya dok ya. Itu tadi ada beberapa cara mencegah sahabat sonora. Kalau Anda punya kenalan Anda, saudara-saudara. Kalau Anda mungkin yang lagi kena bintitan. Wah kayaknya cocok banget nih untuk dibagiin. Yang namanya Kamu Sehat episode bintitan kali ini. Langsung aja di-share. Boleh di-like. Dan kalau Anda punya pertanyaan. Atau punya apa ya. Rekomendasi. Topik apa sih yang mau kita bawain di Kamu Sehat. Boleh banget langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di-subscribe juga. Supaya gak ketinggalan informasi seputar Kamu Sehat lainnya. Dan sebelum kita closing. Tunggu dikirim juga videonya buat temennya yang ngintip. Oh iya. Yang punya hobi gini. Yang suka hobi ngintip. Supaya tetap ngintip. Jangan dong. Gak jadi mintip. Jangan dong. Pesannya salah. Pesannya salah sahabat sonara. Reklain silahkan untuk sahabat sonara. Sehat itu mudah. Sehat itu murah. Sehat itu mudah. Sehat itu murah. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. 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 Bye.